5 jago luar biasa jilid 9. Mendengar semua itu Ong Tiong yang jadi terkesiap, kaget bukan main. Inilah hebat. Aoyang Hang telah mengetahui Kau Hoat Cho An Chin Sin Keng dan Cho An Chin Kiam Hoat, dengan demikian, tentu urusan di belakang hari jauh lebih hebat, karena dengan berhasilnya Aoyang Hang memperoleh Kau Hoat Cho An Chin Sin Keng dan bersama dengan Cho An Chin Kiam Hoat. Berarti Aoyang Hang telah memperoleh petunjuk yang sangat berharga, di mana dengan meneliti bunyinya Cho An Chin Sin Keng dan Cho An Chin Kiam Hoat Aoyang Hang jelas akan memperoleh kesempurnaan kepandainya. Tapi Ong Tiong yang cepat sekali bisa mengendalikan dirinya, dia telah menoleh pada Aoyang Hang, dia berkata dengan suara yang dingin, Saudara Aoyang, ternyata engkau telah menipu Chiu Sute, dan kau pun memiliki maksud yang tidak baik pada Lim Tia Weng Kong Niu. Hem, apa maksudmu sebenarnya dengan mengajak Chiu Suteku untuk bersama-sama memasuki kuburan mayat hidup? Muka Aoyang Hang waktu itu telah berubah agak pucat, sebentar kemudian berubah menjadi merah lagi, lalu pucat lagi. Dia jadi serba salah. Karena Ong Tiong yang memang orang yang disegani. Dialah orang yang memiliki kepandain di atas kepandain Aoyang Hang. Sekarang rahasia jahatnya telah terbongkar, dengan demikian dia jadi tidak bisa berkutik lagi. Namun karena Aoyang Hang seorang yang licik, dia tidak mau mengakui begitu saja kesalahannya, masih mencoba untuk Memelah diri, aku baru pertama kali datang ke Chiu Lemsan, aku pun tidak mengetahui bahwa hutan itu merupakan daerah tertutup dan terlarang untuk orang luar. Karena aku tertarik melihat bentuk kuburan yang berukuran besar itu, aku telah mengajak Chiu Sye Heng untuk masuk ke dalamnya guna bermain-main tanda seru. Perihal Chiu An Chin Sien Keng dan Chiu An Chin Nkiam Hoat, itu hanya didorong oleh perasaan ingin tahu dan rasa kagumku kepadamu. Tiong Yang Chin Jin, seperti telah kita putuskan dalam pertemuan pertama di Hoa San, engkau diakui sebagai jago nomor satu di kolong langit ini, Dengan demikian aku kagum sekali terhadap kemurnian Sien Kang Chiu An Chin Kau dan juga demikian halnya dengan Chiu An Chin Nkiam Hoat, merupakan ilmu pedang mengagumkan sekali. Itulah sebabnya aku minta pada Chiu Sye Heng untuk membacakan kau Hoat Chiu An Chin Sien Keng dan Chiu An Chin Nkiam Hoat tersebut untuk ku dengar. Hanya untuk satu kali saja dan aku pun tidak ada maksud-maksud tertentu apapun untuk mempelajari ilmu Chiu An Chin Kau, hanya untuk membanginkan kehebatan ilmu Chiu An Chin Kau dengan ilmuku. Tiong Yang Chin Jin, atau memang engkau memandang aku terlalu rendah, sehingga engkau menduga aku menyelakai ingin mempelajari ilmu Chiu An Chin Kau? Atau memang engkau beranggapan kepandayan yang telah kumiliki sekarang ini merupakan kepandayan yang tidak ada gunanya dan tidak berarti apa-apa di matamu? Ong Tiong Yang Tertawa Dingin, hem engkau bicara kesana kemari tidak karuan, tapi jelas dan pasti engkau telah memperdaya Chiu Sute, dengan demikian engkau berusaha untuk mengetahui pada kelemahannya Chiu An Chin Sien Keng dan Chiu An Chin Kiam Hoat. Tetapi Saudara Ooyang, ketahuilah olahmu, walaupun engkau telah mengetahui kau Hoat Chiu An Chin Sien Keng dan Chiu An Chin Kiam Hoat, engkau tetap tidak akan memperoleh manfaat apa-apa, karena kira berlatih kami sangat berbeda dengan pintu perguruan silat lainnya, karena dari itu, sia-sia saja engkau menipu adik seperguruanku ini. Tanda seru. Ooyang Hong tersenyum mengejek. Justru memang tidak ada maksudku untuk menipu adik seperguruanmu itu, Tiong Yang Chin Zin. Memang aku pun tidak bermaksud untuk mengorek keterangan mengenai kepandayanmu itu, tapi kukira, sejak kita berpisah beberapa tahun yang lalu di Hoa San apakah tidak ada baiknya jika sekarang kita coba-coba sampai seberapa jauh kepandayan yang telah kita capai selama ini? Ong Tiong yang berdiam diri dengan wijah yang guram. Memang Ooyang Hong lah yang dikhawatirkan kelak akan membawa lagaknya sekehendak hati menimbulkan keonaran di dalam kalangan Kang O. Dan memang Ooyang Hong pula satu-satunya merupakan orang yang memiliki sifat licik dan kejam dari ketiga jago luar biasa lainnya, Pak Kei, Bong Siah dan Lem Tei, karena si Tok selain licik juga beracun sekali, lidahnya maupun tangannya. Sekarang si Tok telah menantangnya, tapi Ong Tiong yang tidak mau melayaninya. Et pertemuannya kedua kalinya di Hoa San tidak akan lama lagi. Nanti saja jika telah berkumpul di Hoa San, kita akan melihat seberapa jauh kemajuan yang telah kita peroleh. Sekarang silakan saudara Ooyang meninggalkan tempat ini, dan di waktu-waktu selanjutnya janganlah kau menimbulkan keonaran pula di tempat ini, karena jika terjadi keonaran seperti tadi, tentu aku tidak akan segan-segan mengambil tindakan keras kepadamu. Sesungguhnya Ooyang Hang memang jeri pada Etiang Cheong Tiongjang. Tapi dia tidak memperlihatkan perasaan jerinya itu di mukanya, dia telah berkata dengan tawar, Jika memang Cheong Yang Chin Chin menghendaki begitu, aku pun tidak bisa membantahnya. Bukankan Cheong Yang Chin Chin telah kami tetapkan sebagai jago nomor satu di kolong langit? Mana berani aku orang si Ooyang membangkang terhadap perintah Chin Chin? Baiklah, karena sekarang Chin Chin tidak mau memberikan petunjuk padaku, sampai bertemu di Hoa San di tahun mendatang. Setelah berkata begitu, Ooyang Hang mengeluarkan suara tertawa terbahak-bahak yang keras sekali, dia pun telah memutar tubuhnya, kemudian dia berlari dengan gesit sekali menuruni gunung Cheong Lemsan melihat kepergian si Tok, Ong Cheong yang menghela nafas. Bisa saja dia mempergunakan It Yang Chiannya untuk menundukkan Ooyang Hang, namun hal itu tentu saja tidak bisa dilaksanakannya, karena Ooyang Hang tidak secara berterang melakukan kesalahan pada Cho An Chin Kau. Dan yang jadi sasaran kemarahan Ong Cheong yang adalah Chew Pek Tong yang telah ditegur keras dan telah dikenakan hukuman larangan keluar kuil. Sebab di hari pertama dia memperoleh kebebasan keluar kuil, telah menimbulkan onar yang tidak ringan. Ketika berada di kamar semedinya, Ong Cheong yang jadi berfikir keras. Menurut cerita Chew Pek Tong, Lim Tiao Weng telah terluka oleh Ooyang Hang dan juga jika memang Chew Pek Tong tidak berusaha menghalangi dan mencegah Ooyang Hang meneruskan serangannya, berarti Lim Tiao Weng akan celaka di tangan si bisa dari barat itu kepandaian Lim Tiao Weng sangat tinggi, bahkan tidak berada di bawah kepandaian Ong Cheong yang sendiri. Sekarang dia bisa dirubuhkan seperti itu oleh Ooyang Hang maka membuktikan bahwa Ooyang Hang telah berhasil memperoleh kemajuan yang pesat atas ilmu kepandaiannya, berarti dalam pertemuan yang kedua di Hoa San Nanti Ong Cheong yang akan mengalami kesulitan yang tidak kecil. Waktu beradara dengan cepat dan tanpa terasa telah lewat satu tahun lagi sejak Ooyang Hang menimbulkan keonaran di hutan dekat kuburan mayat hidupnya Lim Tiao Weng. Pada pagi itu, tampak sebatang pohon yang tumbuh tinggi, tergantung sepotong kain putih yang berkibar-kibar tertiup oleh hembusan angin. Seorang Tosu dari Cinkau yang melihat kain putih di permukaan hutan tersebut, jadi terkejut dan menduga sesuatu telah terjadi di dalam kuburan mayat hidup itu. Segera dia melaporkan pada KH Ujie Kie dan KH Ujie Kie meneruskan laporan itu kepada Ong Cheong Yang. Bukan main berdukanya Ong Cheong Yang, karena segera dia dapat menduga bahwa Lim Tiao Weng telah meninggal dunia. Dan meninggalnya Lim Tiao Weng mungkin berhubungan dengan peristiwa setahun yang lalu, di mana Tiao Weng telah dilukai secara curang oleh Hoa Yang Hang mempergunakan jarum beracunnya. Lama Ong Cheong Yang merenung berduka di kamarnya. Sampai menjelang malam hari hatinya semakin tidak tenteram, diliputi oleh berbagai kenangan yang kacau sekali dalam bernaknya. Segala perasaan yang berada di hatinya pada waktu itu merupakan siksaan yang tidak ringan. Sedih, marah, benci, kasehan, mencintai, kecewa dan merasa bersalah, semua itu telah bercampur aduk menjadi satu dalam otak Ong Cheong Yang. Memang Ong Cheong Yang pernah bersumpah tidak akan masuk kembali ke dalam kuburan mayat hidup itu walaupun untuk satu langkah. Namun sekarang, mendengar Lim Tiao Weng meninggal dunia, walaupun sudah bersumpah seperti itu, poh secara diam-diam akhirnya Ong Cheong Yang pergi juga ke kuburan mayat hidup itu malam demikian sunyi. Waktu dia memasuki hutan itu, dia melihat kain putih yang terpasang cukup tinggi berkibar-kibar terhembus angin malam yang dingin. Dan di atas kain putih itulah tertulis nama Lim Tiao Weng dan usianya. Ong Cheong Yang menghela nafas dalam-dalam, dengan hati berduka ia telah memasuki hutan itu waktu sampai di depan kuburan mayat hidup, kuburan yang dibangun olehnya dan telah diserahkan pada Lim Tiao Weng, tampak begitu sunyi. Tidak terlihat seorang manusia pun juga. Demikian pula halnya dengan bulian, tidak terlihat mata hidungnya. Dan mengambil jalan rahasia, Ong Cheong Yang masuk ke dalam kuburan mayat hidup. Dia yang membangun kuburan mayat hidup itu, dia pula yang memperlengkapi dengan segala alat-alat rahasia di sekitar kuburan mayat hidup tersebut, dan Ong Cheong Yang juga yang mengetahui perihal adanya jalan-jalan rahasia kuburan mayat hidup tersebut. Hanya disebabkan teringat akan cinta kasih Lim Tiao Weng yang begitu tulus dan besar padanya, maka Ong Cheong Yang melanggar sumpahnya. Dengan ilmunya yang sangat tinggi Ong Cheong Yang masuk tanpa diketahui oleh budaknya Lim Tiao Weng, karena bulian memang waktu itu, karena terlalu letih mengurus jenazah gurunya, tengah tertidur nyenyak. Dengan berduka bukan main dan kesedihan yang mendalam, Ong Cheong Yang menangis di hadapan jenazahnya wanita yang pernah dicintainya itu setelah puas menangis, dia melihat-lihat lagi keadaan di dalam kuburan itu. Di sebuah ruangan, dia melihat gambarnya dilukis oleh Lim Tiao Weng. Ong Cheong Yang berdiri lama sekali, mengawasi lukisan dirinya yang terpasang di dinding ruangan tersebut. Lukisan yang begitu halus dan mirip sekali. Demikian pandai Lim Tiao Weng melukis keadaan Ong Cheong Yang. Tidak ada sehelai rambut pun yang berbeda. Dari ujung jubahnya sampai pada keadaan rot wajahnya semua sama dan lukisan itu demikian hidupnya, seperti juga gambar Ong Cheong Yang itu merupakan jelmaan dari orangnya. Di samping itu, Ong Cheong Yang pun meneliti lukisan-lukisan di langit-langit kedua kamar batu dalam kuburan tersebut. Dia melihat di ruangan yang satu terukir ilmu silat Coan Chin Kau, sedangkan di ruangan yang satunya terukir ilmu Gio Kli Sim Keng yang diciptakan oleh Lim Tiao Weng. Waktu melihat ukiran Gio Kli Sim Keng, yang setiap pukulannya adalah untuk menjatuhkan ilmu silat Coan Chin Kau, mendadak saja muka Ong Cheong yang menjadi pucat. Dia berdiri menjublek mengawasi ukiran-ukiran dari pelajaran Cio Kli Sim Keng, lama sekali dia mematung seperti itu, sampai akhirnya dia menghela nafas dan bergegas meninggalkan tempat itu dia keluar dari jalan rahasia, sehingga kedatangan Ong Cheong Yang ke kuburan mayat hidup tersebut sama sekali tidak diketahui oleh bulian sampai kelak. Bulian menemui ajalnya, dan tidak pernah menyangka Ong Cheong Yang sesungguhnya pernah melihat Cio Kli Sim Keng. Sekembalinya Cheong Yang Kiong Ong Cheong Yang jadi tidak tenang dan setiap hari dia merenung diri di kamar semedinya, dia mengingat-ingat pelajaran Cio Kli Sim Keng. Waktu itulah Ong Cheong Yang telah mengambil keputusan untuk hidup mengasingkan diri di sebuah tempat yang sunyi guna menciptakan semacam ilmu yang kelak bisa dipergunakan untuk menindih dan menghadapi Cio Kli Sim Keng. Setelah keputusan diambil dan telah menyerahkan kekuasaan dan pimpinan kuil Cheong Yang Kiong kepada Ma Giyok, segera Ong Cheong Yang naik ke atas gunung, dia membuat sebuah gubuk dan selama tiga tahun beruntun tidak pernah turun dari gunung tersebut. Dia menempati bagian yang paling sulit didatangi orang dik puncak Cheong Lemsan tersebut. Dengan demikian, tidak ada orang yang bisa mencari jejak, demikian juga sahabat, murid Cho An Chin Kau, tidak seorang pun bisa bertemu dengannya selama tiga tahun itu. Secara mendalam Ong Cheong Yang telah meyakinkan Cio Kli Sim Keng, dan berusaha untuk mencari semacam ilmu silat yang dapat mengalahkan Cio Kli Sim Keng. Dalam beberapa bagian Ong Cheong Yang memang berhasil mencari kelemahan Cio Kli Sim Keng dan menciptakan jurus-jurus baru yang dapat mengalahkan Cio Kli Sim Keng. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan sempurna, Ong Cheong Yang dalam sekelebatan saja telah mengetahui keunggulan dan kelemahan Cio Kli Sim Keng. Selama meyakinkan ilmu itu Ong Cheong Yang melihat betapa kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam Cio Kli Sim Keng boleh dibilang hampir tidak ada, sedangkan keunggulannya memang ilmu tersebut merupakan ilmu yang luar biasa hebatnya. Ong Cheong Yang juga teringat kepada peristiwa setahun lebih yang lalu, di mana Lim Tiao Weng telah dilukai oleh Hao Yang Hong. Tentu peristiwa itu terjadi di saat Lim Tiao Weng belum lagi berhasil mengubah rampung ilmu ciptaannya tersebut, di samping itu memang disebabkan diserang menggelap oleh jarum beracun itulah yang menyebabkan Lim Tiao Weng setelah merampungkan ilmu ciptaannya itu, Cio Kli Sim Keng dia menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Tapi dalam keadaan putus asa seperti itu, tiba-tiba Ong Cheong Yang teringat akan kitab Kiu Im Chin Keng. Sebenarnya memang Ong Cheong Yang sudah berjanji untuk tidak mempelajari ilmu di dalam kitab tersebut. Namun terdorong oleh perasaan ingin tahunya, dia telah membuka-buka lagi beberapa lembar. Di waktu itu Ong Cheong Yang sudah memperoleh gelaran sebagai orang yang ilmu silatnya nomor satu di kolong langit. Macam-macam ilmu yang terdapat dalam kitab tersebut sekali lihat saja dia sudah mengerti dan bisa memahaminya dengan cepat. Dia meyakinkan beberapa belas hari dan sudah menyelami isi Kiu Im Chin Keng tersebut. Jika beberapa waktu yang lalu sebelum Lim Tiao Weng meninggal, Ong Cheong Yang masih ragu-ragu untuk mempelajari Kiu Im Chin Keng, maka kini karena terdorong oleh perasaan putus harapan dan kecewa gagal menggubah serupa ilmu silat yang hebat untuk mengalahkan Kiu Im Chin Keng. Maka Ong Cheong Yang merubah keputusannya, dia telah meyakinkan Kiu Im Chin Keng. Waktu yang hanya belasan hari itu justru telah memberikan serupa ingatan dan daya cipta yang luar biasa bagusnya untuk Ong Cheong Yang, karena mendadak sekali setelah dia selesai meyakinkan Kiu Im Chin Keng, dia mengangkat kepalanya dengan memandang ke langit tertawa bergelak-gelak. Dia pun segera kembali ke kuburan mayat hidup dan menulis bagian-bagian Kiu Im Chin Keng yang paling penting-penting di langit-langit kamar batu yang paling dirahasiakan, dan juga memberi petunjuk tentang Kher Kher yang terbaik menindih dan mengalahkan Chiok Li Sim Keng. Setelah itu, Ong Cheong Yang juga menulis umlah huruf yang luar biasa kecilnya di bagian jeriji dari gambarnya dan diri yang dilukis oleh Lim Tia Weng. Maksudnya agar di belakang hari, ahli warisnya Lim Tia Weng yang memiliki rezeki, mengetahui bahwa ilmu silat Cho An Chin Pei tidak dapat ditaklukan oleh Chiok Li Sim Keng. Setelah melakukan semua itu, Ong Cheong Yang keluar dari kuburan mayat hidup dan pergi ke batu raksasa untuk membaca pula syair yang dulu ditulis si Leh Lim Tia Weng dengan hanya memergunakan jari telunjuk tangannya. Sambil membaca syair itu yang memberi kenangan sedih kepadanya, hati Ong Cheong Yang penuh dengan kebimbangan. Dia ingat huruf-huruf yang ditulis olehnya di gambar itu sedemikian kecil dan halus. Sehingga mungkin tidak ditemukan oleh ahli waris dari Kong Bok Pei. Akan tetapi, kalau ditulis terang-terangan, rahasia Kiu Im Chin Keng segera akan jadi bocor. Waktu itulah mendadak dia mendengar suara tangisnya seorang wanita. Waktu ditanya, wanita itu ternyata Shisan yang pernah ditolong jiwanya oleh Lim Tia Weng. Wanita Shisan ini naik ke gunung dengan tujuan untuk mengaturkan terima kasih, tapi penolongnya sudah meninggal dunia. Dia ingin sekali bersembah yang di depan jenazahnya, tapi juga tidak dapat pintu. Ong Cheong Yang merasa kasihan dan lalu menunjukkan padanya jalan masuk kuburan tersebut. Setelah itu dia berpesan, aku bekali kau dengan 16 huruf, yang kau harus ingat betul-betul, tapi tidak boleh diberitahukan kepada siapapun juga. Nanti ketika kau sudah akan meninggalkan dunia ini, barulah kau beritahukan kepada majikan dari kuburan itu. Wanita Shisan itu mengaturkan terima kasih dan benar saja dengan petunjuknya Ong Cheong Yang, ia dapat masuk ke dalam kuburan itu belakangan ia diambil murid oleh budaknya Lim Tia Weng. Walaupun tidak secara resmi, pelayan Lim Tia Weng, Bulian, sejak meninggalnya majikannya diwarisi kuburan mayat hidup dan juga telah memperoleh seluruh warisan kepandaian Lim Tia Weng. Sedangkan wanita Shisan yang berhasil masuk ke kuburan mayat hidup itu lewat jalan yang diberitahukan oleh Ong Cheong Yang, belakangan dikenal sebagai San Popo. 16 perkataan pesanan Ong Cheong Yang berbunyi, Cheong Yang Sian Su, turunkan ilmunya kepada yang belakangan, pelajari gambarnya dan selidiki tangannya, dan itu ditulis pada setotong kain putih yang dimasukkan ke dalam baju kapasnya wanita Shisan itu. Karena kecewa atas meninggalnya Lim Tia Weng, di samping memang sangat berduka, Ong Cheong Yang semakin tawar hatinya, apalagi sekarang dia telah berhasil menemukan ilmu yang bisa menindidih dan mengalahkan ilmu Cheok Li. Sim Keng, hatinya puas dan tidak ada yang perlu dikerjakan olehnya lagi. Ong Cheong Yang pun menyerahkan pimpinan kuil pada Magiok, kemudian dia sendiri pergi berkelana. Hanya sebelum pergi merantau, Ong Cheong Yang berpesan pada semua murid Cho An Chin Kau Wu untuk berlaku sabar dan saling mengalah walaupun menghadapi urusan yang bagaimanapun bentuknya. Nasihatnya itu diberikan, karena Ong Cheong Yang pun juga mengakui di dalam hati kecilnya, bahwa dalam hal kecerdasan otak, dia masih kalah satu tingkat dari Lim Tia Weng. Hal ini disadari oleh Ong Cheong Yang setelah dia menjelang usia tua. Lim Tia Weng telah menggubah Cheok Li Sim Keng dari otaknya sendiri, sedangkan Kiu Im Chin Keng bukanlah ciptaan atau gubahannya Ong Cheong Yang harus mengakuinya, bahwa yang menindih dan bisa mengalahkan Cheok Li Sim Keng itu bukanlah ilmu Cho An Chin Kau yang sejati, hanyalah ilmu Kiu Im Chin Keng. Sedangkan Kiu Im Chin Keng ditulis oleh Tatmo Chao Su, cikal bakalnya Xiao Lim Sia. Banyak perbuatan mulia yang dilakukannya. Pada suatu hari Ong Cheong Yang telah berjumpa dengan Tong Xia Oeok Su. Betapa berdukannya Tong Xia waktu mendengar perihal kematian Lim Tia Weng. Tong Xia merasa sayang, seorang pendekar wanita yang memiliki kepandaian sehebat Lim Tia Weng harus menemui kematian yang begitu mengenaskan karena akal busuknya dan kera yang jahat dari Ao Yang Hong. Walaupun Ong Cheong Yang sendiri belum bisa memastikan bahwa kematian Lim Tia Weng memiliki hubungan dengan peristiwa dilukainya Lim Tia Weng oleh Ao Yang Hong mempergunakan jarum beracunnya, namun, sebagian besar dugaan ke arah itu memang memiliki kebenarannya. Dan Tong Xia juga mengutuk akan kebusukan Ao Yang Hong. Namun dasarnya Tong Xia Oeok Su juga seorang yang aneh dan memiliki perangai yang sulit sekali diterka, dia pun telah mengajak Ong Cheong Yang untuk pergi ke Si He. Dia ingin melihat sampai seberapa tinggi kepandaian yang telah dicapai oleh Ao Yang Hong. Di samping itu memang Oeok Su pun ingin melihat, telah berapa tinggi kepandaian dan kemajuan yang diperoleh Ong Cheong Yang. Betkankah jika mereka telah berada di Si Hek dan berhasil mencari Ao Yang Hong, Ong Cheong Yang tidak akan berdiam diri dan akan menghajar si bisa dari barat itu, karena telah mencelakai Lim Tia Weng dengan jarum beracunnya. Sehingga Lim Tia Weng, wanita yang pernah dicintai oleh Ong Cheong Yang menemui ajalnya dalam usia yang tidak terlalu tua. Namun Ong Cheong Yang juga dapat mengendus maksud Oe Yeok Su yang ingin mengadu di adegan Ao Yang Hong, maka dengan halus Ong Cheong Yang menolak ajakan Oe Yeok Su. Dia memberikan alasan bahwa pertamuan di Hoa San telah dekat, dan tentu mereka akan bertemu Muka di waktu itu. Setelah bercakap-cakap ke sana kemari, Ong Cheong Yang menyatakan keheranannya pada Oe Yeok Su mengenai kehebatan dari jari telunjuknya Lim Tia Weng. Dia mengatakan jari telunjuk Lim Tia Weng dapat memahat batu menulis syair, tapi mengapa menghadapi Ao Yang Hong, Lim Tia Weng dapat dirubuhkan dan dibokong dengan jarum beracunnya. Jika memang melihat kepandayan jari tunggalnya yang bisa memabat batu, kepandayan Lim Tia Weng beberapa kali lipat berada di atasku, tenaga Iwakangnya benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan, melampaui Iwakangku maupun Iwakangmu saudara Oe Ye. Namun justru Ao Yang Hong bisa mencelakainya, inilah yang mengherankan sekali, di saat dia terluka justru Ao Yang Hong tetap dalam keadaan sehat-sehat belaka. Memang kita pun harus mengakuinya bahwa si Tok merupakan manusia yang paling licik dan penuh akal bulus yang busuk, tapi jika dia melukai Tia Weng tanpa dirinya mengalami cedera, inilah benar-benar mengherankan. Oe Ye Yok Su juga tampak berpikir sejenak ketika mendengar keterangan Ong Tiong Jang. Setelah berpikir, Tok Sia tertawa terbahak-bahak, dia berkata, Aku pun bisa. Hanya sayang aku belum melatih ilmu itu biarlah aku akan datang mengunjungi Tiong Lemsan sebulan kemudian, di mana kita bertemu di sana. Karena memang ingin memecahkan kehebatan jari telunjuk Lim Tia Weng yang dapat menulis syair di atas batu hanya menggunakan jari telunjuknya belaka, Ong Tiong yang pun telah kembali ke Tiong Lemsan, menantikan kedatangan Oe Ye Yok Su. Benar saja sebulan kemudian Oe Ye Yok Su telah datang mengunjungi Tiong Lemsan. Tiong Sia memang memiliki adat aneh dan asaran dan terlebih lagi sekarang dia tengah berurusan dengan Ong Tiong yang itu jago nomor satu di kolong langit, maka Tiong Sia ingin memperlihatkan kehebatannya. Lalu bersama-sama dengan Ong Tiong, yang Tiong Sia telah pergi melihat batu besar yang terdapat tulisan syairnya Lim Tia Weng. Waktu itu Lim Tia Weng hanya menuliskan sampai, memang juga orang luar biasa, Tiong tidak gampang. Gampang mau turunkan maksudnya jelas, yaitu Agarong Tiong yang ikut mencontoh perbuatannya Tio Liang dan menyembunyikan diri menjadi orang pertapaan. Waktu itu Tiong Sia telah mengawasi syair itu beberapa saat lamanya, dia telah memandang dengan penuh perhatian. Huruf demi huruf dibacanya perlahan-lahan. Maka ia telah mempergunakan jari telunjuknya untuk mengikuti tulisan huruf-huruf itu, persis sekali jari telunjuknya itu masuk dalam setiap garis huruf. Memang ini benar-benar membuktikan huruf-huruf itu ditulis dengan jari tangan, bukan disebabkan pahatan benda keras lainnya. Setelah mengawasi sekian lama, Oe Ye Yeok Su tertawa, dia menoleh kepada Ong Tiong Jang. Tiong yang cincin, aku dapat menulis seperti ini kau percaya tidak tanya Tiong Sia. Ong Tiong yang mengawasi menjubelek pada batu itu, dia menggumam, menurut dugaanku, hanya seorang dewa atau dewi yang bisa menulis di batu ini dengan menggunakan jari telunjuknya. Terus terang saudara Oe Ye, aku tidak mempunyai kesanggupan menulis huruf-huruf di atas batu, memahat dengan hanya memergunakan jari tangan saja jika memang benar kau bisa menulis huruf-huruf itu seperti yang dilakukan oleh Lim Tiao Weng, maka kelak dalam pertemuan yang kedua kalinya di Hoxan, tentu engkau yang akan memenangkan pertemuan itu, di mana kau tentu yang terpilih sebagai jago silat nomor satu di kolong langit ini. Oe Ye Yok Su tersenyum. Tidak-tidak sampai begitu jauh. Ong Chin Jin yang akan tetap sebagai orang yang ilmu silatnya nomor satu di kolong langit kata Tiong Sia. Terus terang saja, yang akan terpilih sebagai orang yang memiliki ilmu silat kelas satu tetap Ong Chin Jin dan setelah berkata begitu, Tiong Sia tertawa terbahak-bahak. Lama dan panjang sekali dia tertawa seperti itu, sambil tangan kirinya mengelua elus batu tersebut, lalu dia melonjorkan tangan kanannya, dia luruskan jari telunjuknya dan mulai menulis. Oe Ye Yok Su mulai menulis menyambung syair yang ditulis Ling Tiao Weng, dia telah menulis mulai dari perkataan, tapi Tiong Yang Yang mendirikan Coan Chin, di mana huruf demi huruf ditulisnya dengan tarikan yang kuat dan indah sekali, jari tangannya begitu tangguh, sehingga batu itu seperti juga tahu, begitu ditusuk, begitu meluruk abunya, dan di batu itu bertambah satu huruf. Sangat mudah sekali Oe Ye Yok Su menulis huruf-huruf di batu itu mempergunakan telunjuk tangannya. Bukan main kagetnya Ong Tiong Yang, kembali dia menjublek menyaksikan pertunjukan yang hebat itu, sama halnya ketika dah menyaksikan Ling Tiao Weng menulis syairnya di batu tersebut dengan jari telunjuk tangan kanannya. Sekarang untuk kedua kalinya Ong Tiong Yang bisa menyaksikan Oe Ye Yok Su dapat melakukan hal yang sama. Oe Ye Yok San sendiri telah tertawa terbahak-bahak dan kemudian melanjutkan menulis lagi. Secara keseluruhan berbunyi. Tapi Tiong Yang mendirikan Coan Chin, dongak ke langit, melebarkan langkah, dengan sikap seorang gagah perkasa, menunggu waktu ia ingin berkuasa. Sesudah keliling dunia, baru Insyaaf melakukan kekeliruan. Menyembunyikan diri dalam suatu kuburan, menurut kata orang, di sini ia mendapat ilmu, dan di sini juga dua dewa saling bertemu, sekarang di bawahnya gunung Chiang Lam San. Berdiri kelenteng indah dengan atas menjulang ke awan. Begitulah syair yang ditulis oleh Oe Ye Yok Su, untuk melanjutkan syair yang ditulis oleh Lim Tiao Weng. Selama Oe Ye Yok Su menulis dengan asiknya mempergunakan telunjuk tangan kanannya di atas batu itu, dan saat bubuk-bubuk batu iru meluruk, Ong Tiong Yang tengah diliputi keheranan dan kebingungan yang sangat. Ong Tiong Yang benar-benar tidak mengerti kepandayan Oe Ye Yok Su satu tingkat di bawah kepandayannya, tapi mengapa Tong Siap bisa memiliki jari tangan yang demikian hebat? Mengapa dia menulis dengan mempergunakan jari tangannya di atas batu, yang seperti diukir dan dipahat itu? Itulah teka teki yang membuat Ong Tiong Yang merasakan kepalanya sakit namun tidak berhasil memecahkannya. Ong Tiong Yang telah memutar otaknya, tapi tidak bisa pecahkan teka teki itu, dalam jengkelnya secara tidak sengaja dia telah menggerakkan tangannya, dia telah menonjok batu itu dengan satu jarinya dan, benar-benar mengherankan sekali, batu tersebut dapat ditembusi oleh jari tangannya sampai meninggalkan lobang yang dalam sekali. Di waktu itulah Ong Tiong Yang memperoleh keterangan dari Oe Ye Yok Su. Waktu pertama kali Oe Ye Yok Su mendengar perihal Lim Tiao Weng menulis syair di atas batu dengan hanya mempergunakan jari tangannya, segera juga Oe Ye Yok Su menduga bahwa Lim Tiao Weng mempergunakan hoa siatan yaitu semacam obat yang dapat melunakan segala macam batu untuk lamanya sepasangan hiyo. Oe Ye Yok Su memang memiliki kepintaran yang luar biasa dari keajaiban tersebut. Apalagi Tok Xia juga mendengar dari cerita Ong Tiong Yang, sebelum mulai menulis, Lim Tiao Weng telah mengusap-usap terlebih dahulu batu itu dengan mempergunakan telapak tangan kirinya. Dugaannya semakin kuat bahwa Lim Tiao Weng mempergunakan obat bubuk hoa siatan. Itulah sebabnya menduga Oe Ye Yok Su telah menjanjikan pada Ong Tiong Yang sebulan lagi baru akan datang mengunjungi Chiong Lemsan, di mana dia tidak melakukan perjalanan bersama Ong Tiong Yang kembali ke Chiong Lemsan, sebab dia ingin membeli obat-obatan guna membuat hoa siatan itu. Setelah memperoleh keterangan dari Oe Ye Yok Su, teka-teki yang selama ini mengganggu pikiran Ong Tiong Yang telah dapat dipecahkan. Dan dia tidak menyesal bahwa dirinya telah diperdaya oleh Lim Tiao Weng, sehingga harus menyerahkan kuburan mayat hidupnya pada Lim Tiao Weng, bahkan harus menuntuk kehidupan sebagai seorang Tosu. Memang untuk pertama kali ketika Ong Tiong Yang menjalankan kehidupan sebagai seorang Tosu, dia tidak betah dan merasa tersiksa sekali. Namun hari demi hari dia banyak membaca kitab dan memperoleh kesadaran, segera juga Ong Tiong Yang mengetahui bahwa segala apa adalah takdir dan dia telah dapat melihat segala kekosongan dunia. Dia terus memperdalam ilmu dan memperluas sajaran agama Tio, sehingga Cho An Chin Kau merupakan pintu perguruan yang sangat besar dan dihormati oleh seluruh orang-orang Kang Ou, terutama sekali Cikal Bakalnya merupakan orang yang memiliki ilmu silat paling tinggi dan nomor satu di kolong langit ini, Tio Yang Chin Jin, bahkan kepopuleran dan kehebatan Tiong Yang Chin Jin itu tidak kalah jika dibandingkan dengan kehebatan-kehebatan Takmo Chao Su yang dikenal oleh orang-orang Kang Ou sebagai pencipta kitab Kiu Im Chin Keng dan Kiu Yang Chin Keng tersebut. Setelah berpisah dengan Oe Ye Ye dok Su, Ong Tiong yang lebih banyak mempergunakan waktunya untuk memperdalam pelajaran agamanya dan semuanya diselami arti dan maksudnya secara lebih mendalam. Tentu saja, kepandaian silatnya tak ditelantarkan, terlebih lagi Cho An Chin Kau pun telah menerima murid-murid yang banyak jumlahnya, yang semuanya menjadi tosu. Manusia di kolong langit ini memang tolol, ada yang gemar bersekolah, untuk memangku pangkat, ada yang menggemati emas dan batu kemala, untuk menjadi budak kemawahan, ada yang tergila-gila paras elok, untuk merasakan adanya sorga buatan, ada yang gemar belajar silat, untuk menjadi jagono merestu di kolong langit. Tapi benarkah semua itu? Kosong dan hil. Itulah dunia. Tuwilian yang ditulis dengan tinta emas itu tergantung besar dan indah di ruang pertama kuil Tiong Yang Kiong. Begitu besar ukuran tulisan tersebut, juga warnanya yang demikian menyolok, sehingga setiap orang yang mengunjungi kuil tersebut, tentu akan dapat melihatnya. Dan melangkah yang pertama dilihat adalah tuwilian tersebut. Pada pagi itu, waktu kabut dan embun belum lagi tersapu bersih hangatnya sinar matahari, tampak seorang wanita berusia 20 tahun lebih tengah berdiri mematung di ruang pertama kuil Tiong Yang Kiong, dengan muka yang pucat, metu yang merah dan digenangi oleh air metu yang turun membasai pipinya. Bagaikan wanita itu kehilangan arwahnya, bibirnya yang kecil mungil bentuknya itu, bergetar menggumam perlahan, mengulangi kalimat terakhir tuwilian itu, tapi benarkah semua itu kosong dan hil? Itulah dunia. Itulah dunia. Yaitulah dunia tanda seru dan wanita itu yang parasnya cantik luar biasa, walaupun pakaian yang dikenakannya itu terbuat dari bahan cita yang kasar, poh tidak mengurangi kecantikan paras mukanya. Sikapnya yang tengah berdiri mematung itu pun memancarkan sikap yang agung dari seorang wanita yang tentunya telah hidup dalam lingkungan bangsawan. Lama wanita cantik itu mengawasi tuwilian itu, mukanya yang pucat pias itu menunjukkan bahwa dirinya terpendam kedukaan yang mendalam. Dan setelah menghela nafas dalam-dalam, dia menggumam lagi dengan suara yang perlahan dan bibir yang gemetar, tapi kenihilan yang ada jika memang diberi, tentu tidak akan yail, dan jika kekosongan yang ada itu ingin diisi, tentu tidak pula kosong. Tapi, cinta itu telah sirna, sepotong hati telah terombang ambing, dan kasih sayang telah terbawa hanyut dengan perginya si kecil jantung hati, wanita itu menghela nafas lagi, dia telah menyusut air matanya. Dan kemudian dia melangkah perlahan-lahan, mendekati pendopo kuil Tiong Yang Kiong, dia menghampiri meja sembahyang untuk bersembahyang. Tadi pada biokong, penjaga kuil, waktu wanita cantik ini tidak memasuki kuil, dia menyatakan maksud kedatangannya ingin memasang hiu untuk sembahyang. Tapi di dasar hatinya, sesungguhnya dia mengandung maksud lain. Dia ingin menemui seseorang di kuil Tiong Yang Kiong, namun dia tidak berhasil mulutnya menanyakan orang yang tengah dicarinya itu pada biokong tersebut. Wanita cantik yang muda usia tersebut, yang wajahnya pucat seperti orang telah ditinggal arwahnya, dengan langkah yang agak terhoyung telah tiba di depan meja sembahyang, sya menggumam perlahan, suaranya tidak jelas, hanya sekali-sekali terdengar perkataan, semoga anakku bisa beristirahat selamanya dengan tenang mengampuni ibu. Chi U To A Ko, laksaan Li telah dilalui, kehampaan dan kenihilan, dan wanita itu kemudian telah menancapkan hiu di tangannya pada hiu lo. Dia pun telah merangkapkan tangannya menyujak. Waktu itu dari ruang dalam telah keluar seorang tosu berusia 20 tahun lebih. Ketika melihat ada orang yang tengah bersembahyang, bahkan seorang wanita, dia telah menghampiri, tanyanya, Hujin, apakah ada sesuatu yang bisa pincah bantu? Wanita yang keadannya seperti yang tengah tertimpa kesulitan dan kedukaan yang hebat itu telah mengangkat kepalanya, Mengawasi tosu muda tersebut, dia menghela nafas dan menyusut air matanya. Terima kasih Totiang, memang ada kesulitan yang tengah dialami olehku, dapatkah Totiang mempertemukan aku dengan seseorang? Siapakah orang yang ingin Hujin temui? Tanya tosu muda itu. Jika memang dapat pincah bantu, tentu pincah akan berusaha menyampaikan keinginan Hujin pada orang yang bersangkutan. Wanita muda yang paras mukanya cantik luar biasa itu telah menunduk, tampaknya dia bimbang, dia pun menggumam perlahan, Tapi apakah dia mau bertemu denganku? Apakah dia bersedia menerima kedatanganku? Apakah dia mau mendengar ceritaku prihalanaknya tanda seru? Tosu muda itu menjadi heran melihat sikap tamunya ini, segera tanyanya, dapatkah Hujin memberitahukan siapakah orang yang ingin Hujin temui itu? Wanita itu telah menghela nafas. Kukira sulit untuk bertemu dengan orang itu, belum tentu dia mau menemui aku jawab puanita tersebut. Siapakah Hujin dan apakah orang yang Hujin cari itu berada dalam kuil ini? Juga salah seorang saudara seperguruan Kupipto? Wanita itu mengangkat kepalanya, mukanya pucat sekali, air matanya masih menitik, dia mengangguk beberapa kali, ya, dia salah seorang penghuni kuil ini. Sudahlah, sekarang dapatkah Tosu yang mengusahakan agar kau bisa bertemu dengan orang Hujin, Tiong Yang Hujin, Cho An Chin Kau Chukalian? Mendengar disebutnya Tiong Yang Hujin, maka muka itu jadi berubah, tampaknya dia kaget dan mengawasi wanita itu dengan metu menyelidik mengandung kecurigaan. Wanita tersebut telah mengawasi Tosu muda itu sambil tersenyum pahit, lalu katanya, Sudahlah, memang telah ku duga, tentu Tiong Yang Chin Jin juga tidak mungkin mau bertemu denganku dan wanita itu menghela nafas dalam-dalam, dengan wijah yang tetap pucat, dia hendak berlalu. Tunggu dulu Hujin panggil Tosu muda itu jika memang Hujin sungguh-sungguh memiliki urusan yang penting dengan Cao Su kami, tentu Pinca bisa saja memberitahukannya. Soal diterima atau tidak keinginan Hujin untuk bertemu dengan Cao Su, itu soal lain lagi, tapi yang penting Hujin harus menunggunya. Wanita cantik itu berdiam sejenak, tampaknya dia bimbang, namun akhirnya mengangguk. Terima kasih Totiang, terima kasih katanya. Baiklah, aku menunggu di sini. Tosu itu lalu berkata, mari Hujin ikut dengan pintu ke ruang tamu. Wanita itu mengangguk. Dia ikut dengan Tosu menyusuri jalan berbatu kerikil. Kemudian sampai di ruang tamu kuil tersebut yang berbentuk segi delapan. Setelah berpesan kepada seorang Tosu kecil, untuk menyediakan teh pada tamu wanita ini, Tosu itu telah pergi ke dalam kuil untuk menyampaikan keinginan wanita ini kepada Tiong Yang Chin Jin. Lama sekali wanita itu duduk di ruang tamu menantikan munculnya Tiong Yang Chin Jin, dan selama itu sikapnya tidak tenang. Wajahnya yang pucat, dengan matanya yang merah. Karena menangis terlalu banyak memancarkan kedukaan yang hebat dan dalam, di samping itu mukanya yang murah. Bagaikan dia tengah memiliki kesulitan yang besar. Keinginannya hanya untuk bertemu dengan Tiong Yang Chin Jin, hanyalah untuk menanyakan perihalnya seseorang, walaupun dia tidak begitu yakin bahwa orang yang dicarinya itu masih berdiam di kuil Tiong Yang Kiong ini. Tidak lama kemudian keluar seorang Tosu, tapi bukan Tiong Yang Chin Jin. Wanita itu memandang dengan sinar matu yang dingin mengandung kekecewaan. Tosu muda itu telah merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat dengan ramah dia bertanya, siapakah Hujan, dan ada keperluan apakah Hujan ingin bertemu dengan guruku Tiong Yang Chin Jin. Silakan Hujan mengatakannya, Pinto Magiok tentu akan menyampaikannya. Sesungguhnya bukan guruku tidak berkenan menerima kunjungan Hujan, namun akhir-akhir ini guruku tengah mengurung diri selama sebulan di kamar semedinya, harap Hujan memakluminya. Wanita itu menghela nafas, wajahnya yang pucat tampak kian pucat, benar-benar dia kecewa, karena dia menyadari dengan berkata begitu. Tosu muda tersebut yang bernama Magiok menyatakan penolakan Tiong Yang Chin Jin untuk bertemu. Dengannya, dia menghela nafas dalam-dalam sambil memutar tubuhnya. Tanpa berkata sepatah katapun dia melangkah akan berlalu. Hanya mulutnya yang menggumam perlahan, kosong dan hil. Itulah dunia. Magiok, Tosu muda itu, heran melihat sikap wanita itu, dia cepat memburunya sambil berkata ragu, Hujan, tidak ada pesan yang hendak ditinggalkan Hujan buat guruku. Wanita itu menahan langkah kakinya, dia menatap Magiok beberapa saat, kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak katanya, tidak ada sesuatu yang berharga untuk disampaikan pada Tiong Yang Chin Jin yang agung itu. Muka Magiok jadi berubah merah. Hujan, katanya cepat sambil merangkapkan tangannya. Janganlah Hujan salah penafsiran, bukannya guruku tidak berkenan menerima Hujan, tapi justru waktunya lah yang tidak bertepatan, inilah suatu kebetulan yang tidak menyenangkan. Sudahlah aku pun tidak ingin menyampaikan apa-apa, terima kasih atas sambutannya ini. Totiang dan wanita itu telah meneruskan langkah kakinya, perlahan-lahan dan lesu sekali untuk meninggalkan ruangan tamu kuil tersebut. Magiok jadi tartegun berdiri menjublak diam saja, dia mengawasi tidak mengerti kelakuan wanita itu, yang beberapa benar membingungkannya. Tapi melangkah beberapa tindak lagi, wanita itu merandek. Dia berdiam meragu kemudian memutar tubuhnya, dia menghampiri Magiok lagi sambil katanya, ada yang hendak. Kutanyakan mengenai seseorang, entah Toti yang hendak menjawab dan memberitahukannya atau tidak. Silakan, silakan menyahuti Magiok. Jika Pintu memang mengetahui, tentu Pintu akan memberitahukan. Wanita itu ragu-ragu, namun akhirnya dia berkata, apakah di kuil ini masih berdiam seseorang yang bernama Ciu Pek Tong, yang biasa dipanggil dengan sebutan Elo Obo Antong? Itulah Ciu Susiok kami berseru Magiok tambah heran. Toti yang belum lagi menjawab pertanyaanku kata, wanita itu. Magiok kembali merangkapkan kedua tangannya, dia tahu bahwa tadi dia keliru, karena disebabkan perasaan heran dan tidak mengerti oleh sikap wanita ini, dia sampai melakukan hal yang tidak semestinya. Maaf, maaf, maaf. Memang Pintu hilaf. Benar, Ciu Pek Tong Susiok memang masih berdiam di kuil Tia Ong Yang Kiong ini, apakah hujin kenal dengan Ciu Susiok? Muka wanita itu sekejap berseri, wajahnya yang pucat itu sejenak memerah, tampak sinar kegembiraan. Tapi kemudian kegembiraan itu lenyap dan wajahnya pucat kembali. Ya, ya, memang kami saling kenal sahutnya perlahan sekali, seperti juga dia berkata-kata untuk dirinya sendiri. Sudahlah, aku permisi saja. Jika memang hujin kenal dengan Ciu Susiok, biarlah aku panggilkan Susiok untuk menemui hujin tanda seru. Kata Magiok cepat, dia merasa kasihan melihat keadaan tamunya yang seperti itu, maka pikir toh sumuda ini, jika toh wanita muda. Ini memang kenal dengan Susiok Ciu Pek Tong, apa salahnya jika dia memanggil Ciu Pek Tong agar menemui tamu yang seorang ini? Wanita ini merandek lagi, wajahnya memperlihatkan kebimbangan yang sangat. Namun akhirnya dia mengangguk, malah terlihat ketegangan menguasai dirinya. Terima kasih Totiang. Kau sangat baik sekali, kata wanita itu. Magiok sekali lagi merangkapkan tangannya, menjura sambil bertanya, maafkanlah kelancangan pintu. Jika boleh Pinto mengetahui, dapatkah hujin memberitahukan si nama hujin yang mulia, agar Pinto tidak menemui kesulitan dalam melaporkan hal ini pada Ciu Susiok. Wanita itu tambah bimbang, dia mengangkat kepalanya memandang ke langit-langit ruangan itu, mulutnya gemetar ketika menggumam. Katakan saja ada seorang sahabat lama dari tempat yang jauh ingin bertemu dengannya, ku hatir jika memang diberitahukan si dan nama ku tentu Elo Obo Antong tidak ingin bertemu denganku. Magiok mengangguk. Waktu itu dengan melihat keadaan dan sikap wanita tersebut, segera dia menyadari tentu terdapat sesuatu yang sulit pada diri wanita ini, dia tidak mau bertanya melit-melit dan ruwal. Baiklah, harap hujin menanti sejenak katanya. Pinto akan segera mengundang keluar Ciu Susiok. Terima kasih Totiang, terima kasih mengangguk wanita itu. Magiok telah meninggalkan wanita tersebut, kembali masuk ke dalam kuil untuk mencari Ciu Pek Atong. Wanita itu menantikan dengan sikap tidak tenang, tampak wajahnya memancarkan kebimbangan yang sangat, di samping itu matanya tidak henti-hentinya melirik ke arah pintu yang menghubungkan ruang dalam kuil dengan ruang tamu tersebut, dan wajahnya memang semakin pucat, sebentar-sebentar dia menghela nafas. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Wanita itu yang tidak tenang dan tidak sabar telah melompat berdiri memandang ke arah pintu yang menghubungkan dengan ruangan dalam kuil tersebut. Segera sikap ogah-ogahan seorang yang memiliki tubuh jangkung, dengan mulut yang tengah mengoceh tidak hentinya, Kau bilang ada seorang kawan yang ingin bertemu denganku, tentunya hari ini aku akan puas bermain-main karena kawanku itu tentu akan menemaniku bermain-main, sehingga hari ini kau dan adik-adik seperguruanmu yang lain, boleh bebas tidak menemani aku bermain. Wanita itu memperlihatkan paras yang tegang, dia telah mengenali bahwa lelaki yang di belakang magiok yang tengah mengoceh terus-menerus tidak lain dari Elo Obo Antong yaitu Ciu Pek Tong. Ciu Pek Tong sendiri ketika melangkahkan kaki masuk ke ruang tamu, mengangkat kepalanya. Mulutnya yang tengah mengoceh itu jadi terbuka lebar-lebar, namun tidak keluar suaranya lagi, dia membisu dan berdiri mematung. Lama Ciu Pek Tong dengan sikapnya seperti itu, langkah kakinya juga terhenti, dia berdiri bagaikan patung, membuat. Magiok melihat dengan heran memandang Ciu Pek Tong dan wanita yang menjadi tamu kuil ini dengan bergantian. Ciu Toa Ko memanggil wanita cantik itu dengan suara yang bergetar dan mukanya kian pucat, matanya telah mengembang air mata. Kau, kau yang tiba-tiba Ciu Pek Tong berseru dengan suara yang nyaring, gugup sekali. Tidak, tidak, jangan kau mencari kuil lagi, tidak jangan kau mendesak kuil terus melakukan perbuatan dosa. Dan setelah berkata begitu, Ciu Pek Tong memutar tubuhnya, berlari masuk ke dalam kuil lagi seperti diburu oleh setan saja. Wanita itu berdiri dengan wajah yang pucat, lesu sekali, sinar matanya luar biasa sekali, seperti juga dia telah ditinggal arwahnya. Magiok juga berdiri tertegun beberapa saat lamanya, karena dia heran dan kaget melihat sikap Ciu Pek Tong seperti itu. Setelah tersadar, dia cepat-cepat menghampiri wanita itu yang dipanggil oleh Ciu Pek Tong sebagai sieng. Dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Katanya dengan perasaan tidak enak, maafkan, maafkanlah hujin, memang watak Ciu Susiok agak berandalan, sehingga dia tidak menyambutmu dengan selayaknya. Wanita itu yang dipanggil sieng telah menyusut matanya, kemusian tertawa pahit, mengandung kedukaan, kekecewaan dan putus asa, katanya. Sudahlah, memang telah kuduga, dia tentu tidak ingin bertemu denganku. Seperti juga halnya dengan Ciong yang cincin yang tidak mau menemui aku dan setelah berkata begitu, wanita itu sieng, telah melangkahkan kakinya, dia juga menggumam dengan suara yang bergetar. Manusia di kolong langit ini memang sangat tolol, ada yang menggemari uang emas dan batu kemala, untuk menjadi budak kemewahan, ada yang tergila-gila paras elok untuk merasakan adanya sorga buatan, itulah dunia. Magyok memandang Hei A, benar-benar peristiwa hari ini membuat dia tidak mengerti. Sikap wanita itu, yang keadaannya begitu menyedihkan seperti menyimpan kedukaan dan kesengsaraan yang mendalam dan juga wataknya yang aneh, yang kata-katanya membingungkan. Lalu juga sikap dari Ciu Pektong tadi yang telah lari meninggalkan tamunya ini, seperti juga Ciu Susyoknya itu telah melihat hantu yang mengerikan, benar-benar membuat Magyok jadi tidak mengerti. Maka melihat wanita itu telah melihat dengan lesu dia berdiam diri saja tidak mencegahnya. Ketika tengan menyusuri jalan yang berbatu kerikil itu, si Eng, wanita yang mukanya pucat seperti yang telah kehilangan semangat itu telah menyusuri dengan wajah tertunduk. Sampai suatu kali dia melihat di antara batu-batu kerikil itu terdapat sebutir batu yang bentuknya aneh, seperti juga bentuk kepala manusia, bulat dengan lobang-lobang yang letaknya tepat bagaikan bentuk mata, hidung dan mulut. Wanita itu telah menunduk dan membungkukan tubuhnya, dia mengulurkan tangannya mengambil batu tersebut, kemudian diperhatikannya. Dan dia menghela nafas dalam-dalam, dia pun menggumam, ya, manusia di dunia memang tolol. Anakku, anakku-anakku, anakku-anakku, engkau kini telah berada di tempatmu yang tenang dan bahagia, tidak seperti ibumu yang harus menyelesaikan beberapa urusan besar yang belum lagi bisa dirampungkan setelah berkata begitu, tiba-tiba dia menggerakkan tangannya, dia telah melontarkan batu di tangannya, dan batu itu telah meluncur dengan cepat sekali, melesat menyambar gunung-gunungan, memeletak menimbulkan suara menimbulkan suara benturan yang keras. Batu yang disambitkan oleh wanita itu telah menerobos masuk ke dalam batu gunung-gunungan dalam sekali, mungkin beberapa dim. Magiok yang menyaksikan hal itu jadi tertegun, karena inilah yang tidak disangkanya. Tenaga sambita wanita itu ternyata kuat sekali dan memiliki iwekang yang tidak lemah. Cepat-cepat Magiok memburu mendekati wanita itu, dia telah berkata dengan ragu-ragu, AKH, Hujin ternyata seorang yang memiliki kepandayan yang tinggi rupanya seorang lociampu dengan bersahabat pada Ciu Susyok, tentunya Hujin pun sebelumnya memiliki hubungan yang akrab. Mengapa Hujin tidak mau menanti sebentar lagi, agar pincah bisa membujuk Susyok keluar untuk menemui Hujin? Wanita itu mengehela nafas, dengan paras berduka dia menjeleng lemah. Tidak ada gunanya lagi, hatinya memang tidak padaku kata wanita itu. Hatinya memang tidak padamu. Tanya Magiok mengulangi perkataan wanita itu dengan perasaan heran, dan sebagai seorang yang cerdas, Magiok juga segera dapat menduga, tentunya antara wanita ini dengan Ciu Susyoknya terdapat hubungan yang istimewa. Maka setelah berdiam sejenak, karena didorong oleh perasaan kasihan, dia bilang, jika demikian, biarlah Pinton usahakan untuk memberitahukan pada guruku, agar guruku yang perintahkan Ciu Susyok keluar menyambut Hujin. Wanita itu telah melirik, dia menghela nafas. Kukira Tiong yang cinjim pun tidak mungkin bersedia keluar menemuiku, katanya. Tapi kita mencobanya toh tidak ada salahnya tanda seru kata Magiok. Maukah Hujin menanti sebentar saja, agar Pinton memiliki kesempatan untuk memberitahukan guruku? Wanita itu bimbang sejenak, namun dia mengangguk. Tapi baru saja dia ingin menyahuti, dari dalam kuil itu telah melangkah seseorang dengan langkah yang sabar dan telah merangkapkan kedua tangannya. Walaupun jarak mereka masih terisah cukup jauh, dia telah menjura memberi hormat. Tidak kami duga bahwa kuil kami bisa memperoleh kehormatan demikian besar atas kunjungan lau kuihui. Maaf, maaf, Pinto terlambat menyambut. Otang itu tidak lain dari Ong Tiong Jang. Rupanya tadi waktu melihat Ciu Pek Tong terbirit-birit masuk lagi ke dalam kuil dengan pucat pias seperti telah bertemu dengan hantu, maka Ong Tiong yang jadi haran. Dia segera menanyakan pada Pek Tong apa yang terjadi. Elo Obo Antong dengan nafas memburu dan muka yang pucat pias telah menceritakan perihal kedatangan lau kuihui. Ong Tiong yang terkejut, tapi sepat sekali cikal bakalnya Cuan Cinkau tersebut dapat menguasai diri, segera dia keluar untuk menyambut lau kuihui, selirnya Tuan Hongya atau Engkau itu. Muka Engkau tersebut masih tetap pucat, dengan segera dia membalas hormatong Tiong Jang. Magiok tercengang ketika mendengar bahwa wanita yang keadaannya memang luar biasa ini adalah seorang kuihui. Seorang selir dari seorang kaisar. Dia sampai memandang dengan menjubelek saja. Tapi yang membuat Magiok jadi heran, mengapa wanita agung tersebut hanya mengenakan pakaian yang terbuata dari cita biasa, dan bisa kenal dengan susu maupun suhunya? Yang lebih mengherankan, selir itu pun memiliki tenaga iwakang yang cukup kuat, di mana batu yang disambitkannya bisa amblas begitu dalam. Engkau telah menghampiri Ong Tiong, yang, sambil katanya, yang hina Engkau datang menghadap Tiong yang cincin, semoga Tiong yang cincin tidak menghinanya. Mana berani, mana berani kata Ong Tiong yang cepat sambil tersenyum ramah. Silakan masuk, mari silakan kuihui mengambil tempat untuk kita bercakap-cakap. Tentu dengan kedatangan kuihui dari tempat yang begitu jauh, membawa berita yang penting sekali. Lau kuihui, atau sekarang telah membuang pangkat keselirannya itu, dan hanya menggunakan nama Engkau sejak dia meninggalkan istananya. Toan Hongya telah mengangguk. Dia melangkah ke ruang tamu lagi, duduk di tempatnya semula. Sedangkan Tiong yang telah perintahkan Magiok agar memanggil Ciu Pek atau lama Magiok pergi ke dalam ruangan belakang kuil, dia tidak muncul-muncul lagi. Sedangkan Ong Tiong yang telah menanyakan sesehatan Toan Hongya dan selir tersebut. Wajah Engkau berubah muram, dia berkata dengan suara berduka, sekarang aku sudah tidak memiliki hubungan dan sangkut pautnya dengan Toan Hongya, apakah Toan Hongya dalam keadaan sehat atau sedang sakit parah, itu pun tidak ku ketahui. Oh, jadi kuihui telah meninggalkan istana tanya Ong Tiong yang terkejut. Ia mengangguk Engkau. Dan selanjutnya harap Cijin tidak memanggilku dengan sebutan kuihui lagi, cukup dengan memanggilku dengan sebutan Engkau saja. Ong Tiong yang menghela nafas. Ya, segalanya memang telah terlanjur terjadi, dan walaupun kita sesali, semua itu toh segalanya telah terjadi kata Coan Cinkau tersebut. Engkau tidak menyahuti, dia menunduk dan menangis terisak-isak. Ong Tiong yang hanya menghela nafas, dia membiarkan Engkau menangis sampai puas. Setelah Engkau meredah tangisnya, baru ia berkata, apakah sekarang hujan tidak berdiam di istana Toan Hongya lagi? Untuk selama-lamanya menyahuti Engkau. Dan Toan Hongya telah begitu kejam tidak menolong jiwa anakku, sebingga anakku itu meninggal dengan keadaan yang mengenaskan sekali. Jadi hujan telah memperoleh seorang anak tanya Ong Tiong yang. Lalu apa yang terjadi dengan anak itu? Engkau lalu menceritakan, anaknya dihajar begitu mengenaskan sekali, sehingga tulang-tulangnya patah dan menderita sekali. Orang yang menurunkan tangan dan bengis itu tidak diketahui adanya. Dengan demikian dia telah meminta pertolongan Toan Hongya, namun Hongya itu tidak bersedia memberikan pertolongannya, sampai anak itu pun kini sudah tiada lagi, telah meninggal. Ong Tiong yang mengerutkan sepasang alisnya, tidak dapat dia mempercayai sepenuhnya cerita Engkau, karena bagaimanapun dia mengenal sifat-sifat Toan Hongya. Walaupun Ong Tiong yang telah menjadi tosu, mungkin untuk kesalahan dan keagungan jiwa dan juga kemuliaan dari hati seorang manusia, dia belum dapat menandingi kemuliaan hati Toan Hongya. Maka agak aneh bagi pendengarannya jika mendengar cerita Engkau seperti itu. Inilah bukan main anehnya menggumamong Tiong yang dengan suara ragu-ragu. Apakah Toan Hongya tidak mau menolong jiwa anaknya sendiri, lebih baik dia mengawasi saja anak itu yang terluka sampai menemui kebinasaannya. Engkau jadi menangis lagi. Anak itu, anak itu tanda seru katanya sesambatan dan tidak bisa meneruskan perkataannya. Anak itu kenapa hujin tanya Ong Tiongjang? Anak itu bukan anaknya Toan Hongya, menyahut Engkau akhirnya. Bukan puteranya Toan Hongya? Jadi anak siapa? Bukankah hujin tadi mengatakan bahwa anak itu adalah anakmu? Ya, memang anak itu anakku, tapi bukan diperoleh dari Toan Hongya. Menyahut Engkau. Muka Ong Tiong yang berubah jadi merah. Segera dia teringat sesuatu dan hatinya jadi tidak tenang. Apakah, apakah anak itu diperoleh dari hubungan hujin dengan, dengan Ciu Sute tanya Ong Tiong yang tidak lampias. Engkau mengangkat kepalanya mengawasi Ong Tiong yang sejenak, menyusut air matanya kemudian mengangguk. Ya, anak itu adalah puteranya Ciu Pek Tong, menjelaskan Engkau. Ong Tiong yang mengeluh dalam-dalam, mukanya juga jadi berubah pucat. Ciu Pek Tong memang berandalan dan selalu membuat keonaran di mana-mana. Sebagai adik seperguruannya, memang Ong Tiong yang mengenal betul watak Ciu Pek Tong. Itulah sebabnya, walaupun Ciu Pek Tong telah menimbulkan keonaran yang hebat di istananya Tuan Hongnya, namun sekembalinya ke kuil Tiong Yang King, Tung Hong Tiong yang tidak menjatuhkan hukuman keras pada sutenya itu dan hanya menghukum melarang Ciu Pek Tong keluar dari kamarnya dan duduk bersilah menghadap tembok selama satu tahun saja, itupun agar Pek Tong bisa mengurangi keberandalannya dan sifatnya yang gemar bergerak seperti kanak-kanak. Memang sebelum Pek Tong menjadi sutenya Ong Tiong Yang dan sebelum Ong Tiong Yang menuntut penghidupan sebagai Tosu, mereka berdua, Ciu Pek Tong dan Ong Tiong Yang memang telah berhubungan rapat dan akrab sekali. Dan juga Ciu Pek Tong banyak sekali membantu Ong Tiong Yang telah menggerakkan tentara rakyatnya. Begitulah mereka merupakan sahabat yang intim sekali, sampai akhirnya Ciu Pek Tong menjadi adik seperguruan Ong Tiong Yang. Dengan demikian Ong Tiong Yang memperlakukan adik seperguruannya dengan baik dan telah mengenal betul akan tabiat dan wata adik seperguruannya itu. Namun sekarang, ekor dari keonaran yang ditimbulkan Ciu Pek Tong di istana Tuan Hongya, justru menghasilkan seorang anak, walaupun kenyataan yang ada Engkau menjelaskan anak itu telah meninggal karena disebabkan lukanya yang hebat dan berat dilukai oleh seseorang yang belum lagi diketahui siapa. Setelah berdiam diri dengan muka yang berobah-robah tidak hentinya, akhirnya Ong Tiong Yang menghela nafas dalam-dalam, dia berkata pada Engkau dengan suara yang sabar, apakah kedatangan Hu Jin kemari dengan melakukan perjalanan yang jauh dari Thaili ke Tiong Goan ini memang sengaja hendak bertemu dengan Ciu Sute? Engkau berdiam diri, tidak segera menyahut, akhirnya dengan wajah penuh kedukaan, dia menyahut juga, jika memang toh aku ingin menemnuinya, belum tentu Ciu Pek Tong mau bertemu denganku, karena memang hatinya tidak berada padaku. Ong Tiong Yang merangkapkan kedua tangannya, dia menjura dan katanya, karena disebabkan keberandalan suteku itu, maka Hu Jin telah menderita dan menerima kesengsaraan seperti ini. Itulah bukan kesalahan dan dosanya Pek Tong membebela Engkau? Ong Tiong Yang tersenyum. Lalu siapakah yang dianggap bersalah dalam urusan ini tanyanya? Engkau berdiam diri sejenak, baru kemudian menyahut, yang bersalah adalah Toan Tai Hin. Ah, apa tanya Ong Tiong Yang terkejut? Ya, yang bersalah adalah Toan Tai Hin. Toan Hong Ya tanya Ong Tiong Yang seperti tidak mempercayai pendengarannya. Engkau mengangguk. Ya, dialah yang bersalah. Jika hari itu dia tidak memaksa untuk menikahiku, berarti kami belum berpisah, dan jika memang Ciu Toako masih berada di sisiku dan mengetahui aku telah hamil, memandang pada benihku yang berada di perutku, pada calon bayinya, tentu dia tidak rela untuk meninggalkanku dan tentu dia akan selamanya berat di sisiku. Dan dengan kepergiannya Ciu Toako, akhirnya anak itu dilukai oleh seseorang yang tidak diketahui siapa, karena anak itu jauh dari ayahnya, sehingga orang berani menghinanya begitu rupa. Hem, jika memang waktu itu, Ciu Toako juga berada di sisiku, tentunya dengan mempergunakan iwakangnya yang telah sempurna, dia pasti bisa diselamatkan. Hem, hem dengan melihat semua itu, apakah dos dan kesalahan itu tidak bisa diserahkan pada Toan Tai Hin. Terlebih lagi dikala anak itu tengah menghadapi kematian, di mana seharusnya Toan Tai Hin bisa menolong jiwa anak itu, menyelamatkan dari kematian, namun kenyataannya dia berpeluk tangan, menolak untuk menyembuh ke luka itu dia tidak mau memandang pada ku yang pernah merawatnya sekian tahun. Dia pun tidak memberi muka pada Ciu Toako yang sesungguhnya merupakan sahabatnya, bukankah nasib anak itu sangat malang? Bukankah Toan Tai Hin berdosa besar sekali? Waktu berkata sampai di akhir perkataannya itu, nada suara engkau makin meninggi dan keras, karena tampaknya dia diliputi oehah perasaan amarah, penasaran, benci dan dendam yang bercampur menjadi satu. Ong Tiong yang berdiam diri sejenak dengan perasaan bingung. Memang persoalan yang terjadi di istananya Toan Hong Yadi Tai Li merupakan urusan yang memalukan, dan seharusnya yang bersalah adalah engkau dan Ciu Pek Tong yang telah mengadakan hubungan gelap di luar taunya Toan Hongya. Itu pun masih bagus Toan Hongya tidak menjatuhkan hukuman pada Ciu Pek Tong maupun engkau, di samping itu Toan Hongya tidak mengambil tindakan lainnya, yang bisa meruntuhkan nama Ciu Pek Tong. Tapi sekarang, engkau hendak menibatkan seluruh keagiban yang ada di istana Toan Hongya itu pada raja tersebut, dan juga mempersalahkan Toan Hongya yang tidak mau menolong jiwa anaknya, anak yang diperoleh dari Ciu Pek Tong. Memang sebagai orang gagah yang mempunyai jiwa yang gagah dan terbuka, tentu saja Toan Hongya harus menolong mahlik kecil yang tidak berdaya itu, yang membutuhkan sekali pertolongannya, tapi sebagaimana sifat manusia, yang juga dipengaruhi oleh perasaan keakuannya jelas Toan Hongya pun memandang dari segi lainnya, yaitu anak itu adalah anak haramnya Ciu Pek Tong, yang diperoleh atas hubungan yang gelap antara Pek Tong dengan engkau. Jika memang Toan Hongya tidak dapat menolong anak itu, apakah Toan Hongya dapat dipersalahkan untuk menanggung semua dosa itu bukankan sumber dari keruatan dan persoalan yang melakukan tersebut terasal dari Ciu Pek Tong dan engkau? Bukankah Toan Hongya hanya terkena getahnya saja? Teringat semua itu, setelah berfikir panjang pendek, akhirnya Ong Tiong yang menghela nafas dalam-dalam, kemudian berkata, yang sudah meninggal tidak perlu terlalu disesali dan difikir, tapi yang terpenting sekarang ini bagaimana Hujin menyelesaikan urusan Hujin dengan Ciu Sute? Engkau menghela nafas dalam-dalam, dengan wajah duka dia berkata, maksudku datang kemari ingin bertemu dengan Ciu Toa Kau bukan hendak mendesaknya agar dia mengambilku menjadi istri. Tapi justru aku hanya ingin menyampaikan berita kematian anaknya, anak kami itu. Jika memang Ciu Toa Kau tidak bersedia bertemu denganku, itu pun tidak menjadi persoalan, karena sejak dari Taili melakukan perjalanan kemari, aku pun telah menduganya, bahwa Ciu Toa Kau tentu tidak akan mau bertemu muka dan melayani ku bercakap-cakap, karena jika memang dia sayang padaku, jelas dia tidak akan meninggalkanku. Mendengar orang bicara tentang cinta dan sayang. Ong Tiong yang jadi menghela nafas. Sesungguhnya waktu itu Ong Tiong yang juga tengah berduka karena kematian Lim Tiaweng, wanita yang dicintainya. Dan percintaan yang terjalin antara Ong Tiong yang dengan Lim Tiaweng pun merupakan jalinan percintaan yang luar biasa sekali, suatu jalinan percintaan yang aneh.